Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Bola Guys yang khusus membahas sepak bola Indonesia kali ini apa yang akan kita bahas tentunya masih tentang Sintayong yang mengungkapkan betapa pentingnya para pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023 berlangsung pelatih asal Korea Selatan itu baru-baru ini mengungkapkan curahan hatinya soal kondisi timnas Indonesia kepada salah satu media Korea Selatan yakni base 11 dalam wawancara tersebut Sintayong berbicara mengenai kekuatan dari sekuat Garuda jelang bergulirnya salah satu ajang bergensi di tahun depan seperti diketahui, sekuat Garuda akan bertarung di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 pada turnamen tersebut, Makrok dan kawan-kawan tergabung ke dalam grup yang cukup berat timnas masuk ke dalam grup D bersama 3 tim lain yaitu Irak, Vietnam dan tim terbaik saat ini di Asia yaitu Jepang di antara lawan-lawannya tersebut, timnas Indonesia jelas menjadi tim paling lemah andai dilihat dari segi peringkat FIFA Jepang yang menjadi tim terbaik Asia saat ini tengah menempati peringkat ke-18 ranking FIFA lalu diikuti oleh Irak yang berada di posisi 68 dunia serta Vietnam menempati peringkat 95 di ranking FIFA sementara itu, timnas Indonesia jauh tertinggal di belakang sekuat Garuda yang baru-baru ini mengalami kenaikan peringkat hanya duduk di posisi ke-145 dunia bahkan Indonesia juga menjadi tim berperingkat terendah dari seluruh peserta Piala Asia 2023 mendatang Meski begitu, kondisi tersebut bukan menjadi alasan bagi tim Besutan Sintayong untuk takut pada lawan-lawannya Terlebih lagi, sekuat timnas Indonesia kini bisa dibilang cukup gahar dibanding sebelumnya Terhitung, hingga saat ini ada 6 pemain naturalisasi dan 1 keturunan yang menjadi langganan sekuat Garuda Keenam pemain naturalisasi tersebut adalah Jordi Ahmad, Sandy Wals, Sain Patinama, Maklok, Rafael Suik, dan Ivar Jenner Sementara salah satu pemain keturunan itu adalah Elkan Begott Tak hanya itu, Sintayong dan PSSC juga saat ini masih melanjutkan rencana menaturalisasi dengan ada 3 nama yang beberapa berada di daftar tunggu Ketiga pemain yang dimungkinkan besar Kemungkinan besar sebentar lagi membelat lambang Garuda di dada adalah Jai Idyes, Nathan Jo Eon, dan Justin Hapner Pelatih asal Korea Selatan itu pun menjelaskan betapa bergunanya Para pemain naturalisasi atau keturunan di dalam timnya Menurutnya, pemain lokal Indonesia tak terlalu kalah dalam hal mengolah si kulit bundar Namun, pemain-pemain lokal masih memiliki masalah dengan mental bertanding Andai bertemu dengan tim-tim yang lebih kuat dari mereka Nah, pemain naturalisasi berhasil menutupi kekurangan mental tersebut Menurut Sintayong Adanya pemain-pemain naturalisasi dan keturunan Membuat Sintayong merasa lebih percaya diri Sekuat Garuda akan menjadi tim kuda hitam di ajang Piala Asia 2023 Bahkan Sintayong tak segan Mengancam calon lawannya di Piala Asia 2023 nanti Seperti Jepang, Vietnam, dan Irak Pelatih berusia 53 tahun itu Mengatakan bahwa komposisi timnya saat ini sangat jauh Tidak jauh sekali berbeda dari sebelumnya Untuk saat ini, sekuat Garuda dirasa sudah cukup Untuk membuat lawan-lawannya ketar-ketir Jadi, bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya Oke teman-teman, sampai disini dulu info tentang sepak bola timnas Indonesia saat ini Jumpa lagi di konten-konten selanjutnya yang tak kalah menarik Sehat selalu untuk kita semua Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh